Saya tidak pakai perhitungan, saya telpon langsung kepada Allah Ta'ala. Puasa dan lebaran lebih awal dari perakiraan pemerintah. Gimana perhitungan Jemaah Masjid Awliya di Gunung Kidul? Saya tidak pakai perhitungan, saya telpon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, Ya Allah, ini sudah 29, satu sawahnya kapan? Allah Ta'ala menjika, tanggal 5, semua. Wih, kayak mana? Nah, makanya disalahkan orang-orang, urusan yang sungguh setiap Allah. Nah, saya tetap api, agar saya rasa apa? Saya percaya, tapi saya tidak punya lawan tadi. Lawan saya hanya satu, Iblis. Wah, kalau Jemaah itu tidak didaftar. Jadi saya tidak tahu jumlah Jemaah saya. Banyak di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Papua ada, di Inggris ada, di Malaysia ada, di India ada. Jemaah sini, saya tidak ada waktu untuk menjawab, tapi mereka tahu saya. Terkait pernyataan telepon Allah yang Mbah Benu sampaikan, ia menjelaskan bahwa itu hanya merupakan istilah sebagai jalan spiritual yang dilakukan kepada Allah Ta'ala. Jadi terkait pernyataan saya tadi pagi tentang menelpon Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebenarnya hanya istilah semata, dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Mbah Benu. Mbah Benu tak ingin perkataannya menimbulkan keresahan. Ia juga meminta maaf kepada semua pihak yang merasa singgung dengan pernyataannya. Apabila pernyataan saya menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih.